oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya sekarang kita akan belajar tentang membuat cat teranjang shopping cat gimana caranya membuat shopping cat di VUJS VUJDN kita akan coba perhatikan disini yang intinya adalah kalian harus sudah menguasai crude, autentikasi kalau sudah bisa crude dan autentikasi maka kalian sudah layak untuk belajar shopping cat karena memang syaratnya shopping cat ini harus ada autentikasinya atau alias ujin oke disini akan kita coba disini role nya disini ada petugas sama ada admin nah disini yang bisa transaksi adalah admin nah disini kita oh sorry petugas ya nah disini kita harus login dengan role nya petugas sama seperti project yang sebelumnya ya autentikasinya adalah menggunakan admin sama petugas nah disini kalau misalkan kita lihat database nya oke kita lihat database nya nah disini role nya adalah admin dan petugas ya nah disini sugeng at gmail.com oke kita akan coba login nah sudah bisa disini ada namanya sugeng layaknya program yang sudah kita buat di versi sebelumnya ya nah pokoknya intinya kalian sudah harus bisa login sama crude nah ini ya oke nah sekarang kita akan mencoba membuat shopping chart nah gimana caranya yang pertama adalah kita akan membuat menu dulu disini ya menu barang nah gitu ya oke mungkin yang harus kita siapkan ya untuk membuat menu barang disini kita harus membuat halaman ya atau kita atur up.js dulu lah ya kita atur up.js dulu ya disini akan kita tambahkan kita copy aja di script lain disini kita namai barang ya lalu disini namanya barang oke disini juga kalau sudah selesai membuat part seperti ini ya artinya adalah kita membuat part url barang ya yang mana akan mengunjungi komponen barang oke sekarang kita akan membuat file barang oke disini kita akan membuat new namanya adalah barang dot j ya barang dot j kita simpan ke folder j ya sama-sama dengan yang lain folder j barang ya oke nah disini kita namai par barang template nah layaknya yang ada di home ya nah ini ya template langsung copy aja ini biar biar gak ngarang-ngarang oke nah par 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 barang ini harus sama dengan yang sudah kita tuliskan ini ya barang ini ya lebihnya besar oke nah kalau sudah kita buat apa namanya part ini ya maka sekarang kita akan membuat url oke disini kita akan membuat url nah disini saya tulis if pay if data role ya pif data role admin nah disini saya kasih petugas nah disini barang disini oke ya oke kenapa disini kok namanya data titik role sama dengan petugas ya nah data ini sebenarnya menyimpan nilai ya menyimpan nilai detail apa detail yang login ya menyimpan nilai data-data detail yang data-data yang login nah ada dimana ini nah ada disini nah ada di ini ya ada di up js disini kita taruh di moddate masih ingat ya nah disini ini saya kasih jika jason parse local storage get item user sama dengan bukan nul maka disk data jason parse local storage get item user nah ya nah disini kita ambil kita ambil dari local storage coba diingat-ingat program kamu ya apakah sudah ada seperti ini atau tidak kalau tidak maka silahkan cek lagi program kamu di video sebelumnya oke nah data ini akan menyimpan data-data yang login mulai dari role nama email dan sebagainya oke kalau sudah selesai ya oh tadi apanya tadi ini oke data role petugas maka nanti menu ini akan keluar ketika role-nya adalah petugas ya kita akan coba ya nah muncul ya nah ini muncul ya barang oke ya ketika saya logout saya menggunakan akun ini akun admin maka tidak keluar ya disini tidak ada apa ini menu barang ya karena admin disini sukeng ini adalah petugas oke ya nah kita akan mulai masuk ke membuat tampilan ya nah disini kita akan membuat tampilan barang ya nah pastinya kita harus sudah menyiapkan backend kita harus sudah menyiapkan backend nah mungkin kalian perlu apa namanya melihat ya atau membuat backend kalau misalkan belum ada disini backendnya seperti ini nah yang pertama yang harus kalian buat ya backendnya adalah kalian harus atur dulu protesnya ya nah oke nah protes yang harus kalian buat karena disini tujuannya adalah untuk menampilkan barang ya untuk menampilkan barang nah tampil barang ini ada di petugas ya nah ingat disini ya dicek ya lagi program kamu yang backend pasti sudah ada seperti ini ya nah disini ada JWT verify petugas disini saya tambahkan road get itu get barang nah ini ya nah jadi silahkan kalian tambahkan road get garing get barang lalu kurung buka barang controller class get barang ya nah kalau sudah selesai ya kalau sudah selesai maka silahkan nge-use barang controller ini di atas nah ini ya nah ini nah use app http controller sebarang controller ya nih eh yang berikutnya adalah sekalian aja backend ya atau mungkin nanti backendnya backend untuk simpan cat ke db nanti aja gak apa-apa atau kalian tulis juga gak apa-apa ya nah berarti disini kalian juga harus membuat transaksi controller nah class store ya nah class store nah maka di atas kalian harus nge-use transaksi controller ya nah pasti kalian belum membuat apa namanya file controller ya barang controller sama transaksi controller plus model nah silakan seperti biasanya kalian membuat controller dan model di cmd ya pakai hp-hp artisan mic dt2 controller lalu barang controller kayak seperti biasanya yang sudah kalian lakukan ya sama membuat model dengan nama seperti ini nah modelnya punya saya ini ya nah disini ada dua karena tabelnya ada dua ya maka nanti oh ada tiga ya modelnya jadi yang pertama adalah barang nah ini ya jadi silakan membuat mic model ya barang model ya namanya barang model ya barang model seperti saya tuliskan ini biar nah tabelnya adalah barang primary key-nya adalah id barang timestamp-nya false v-labelnya adalah nama barang stock deskripsi foto ini kayaknya kurang harga ya ya ditambah aja harganya harga ini saya tambahkan harga oke ya lalu yang berikutnya kita membuat model detail detail model ya namanya detail model seperti ini ya tabelnya detail transaksi id primary key-nya adalah id detail timestamp-nya false v-labelnya adalah id transaksi id barang gty ya nah lalu berikutnya kamu buat model lagi yang namanya transaksi model ya nah transaksi model ini tabelnya adalah transaksi primary key-nya id transaksi timestamp-nya false v-labelnya tanggal transaksi sama grand total nah silakan dibuat modelnya seperti ini ya nah pasti kalian juga belum punya tabel ya tabel transaksi tabel barang tabel detail nah ini bisa saya tunjukkan ya nah nanti silakan kalian buat ya disini kalian harus membuat tabel barang ya nah ini tabel barang bisa saya berbesar ya ini tabel barang ya oke tabel barang nah tabel barang disini strukturnya ini ya nah pasti kalian sudah bisa kan masih Anda bisa nah disini ada id barang tipe in lalu auto increment pasti bisa ya membuatnya ya nama barang stok harga deskripsi sama foto ya nah ini silakan kalian buat tabel namanya barang ya ini kolom-kolomnya lalu berikutnya kalian juga harus membuat tabel transaksi nah tabel transaksi ini strukturnya adalah ini jadi yang pertama id transaksi tipe integer auto increment tanggal transaksi tipe nya update ya lalu brand total tipe nya adalah in itu aja sih yang diatur ya oke jangan lupa primary key nya ya setiap id dikasih primary key ya oke nah itu aja sih yang harus yang harus kalian buat yang pertama barang nah ini yang kedua adalah transaksi yang kedua transaksi id transaksi tanggal transaksi grand total ya yang ketiga adalah detail transaksi nah ini id detail id transaksi id barang KTY nah ini id detail primary key auto increment id transaksi in id barang in KTY ya itu yang harus kalian buat tiga tabel ya nah sebelum kita menuju ke coding alangkah baiknya ini kamu isi dulu ya jadi ini kamu isi dulu disini ada meja ada kursi ada piring ada sendok stoknya berapa harganya berapa deskripsinya apa nah disini fotonya kalian tulis aja fotonya kamu cari dulu foto-fotonya ya jadi fotonya kalian cari di google ya misalkan piring nah nah ini kamu ambil aja ya foto-foto ini di download ya lalu kalian masukkan ke dalam ini ya jadi biar nanti bisa di akses ya kalian masukkan ke dalam backend ya backend kita kan ada di namanya apa ini toko online jadi kamu taruh di folder ini ya public ya nah public ya folder public lalu ada folder foto foto apa ini foto produk nah ini silakan foto-fotonya kamu taruh di foto produk foto produk ada kursi nah ada meja ada piring ada sendok terserah kalian gambarnya bebas ya pokoknya kamu taruh di dalam folder public lalu buatlah folder namanya foto produk lalu isinya adalah kursi meja piring sendok atau terserah gambarnya bebas yang penting nama-nama ini kita masukkan ke dalam database jadi nama-nama ini harus sama dengan nama yang ada di foto produk ya foto produk ini nah kamu isi ya semua lengkap ya nah kalau sudah nah maka kalau sudah kita akan masuk ke coding nah tadi kita sudah saya terangkan sudah saya terangkan model ya tadi sudah saya terangkan model nah modelnya ini transaksi dan detail ya oke nah yang berikutnya controller sekarang ya controller nah kontrol itu yang harus kita buat adalah ini nah yang pertama adalah barang controller dikit ya karena disini kita tujuannya adalah untuk menyimpan untuk menampilkan barang ya nah kalau kalian sudah buat apa namanya kurut barang kamu pakai yang kurut barang nah disini barang controller ini disini hanya menampilkan get barang aja ya jadi scriptnya kayak gini aja nah jangan lupa disini kita use model barang model yang sudah kita buat tadi lalu kita panggil barang model get kurang buka tutup lalu return response json barang ya nah kalau sudah nah maka ini harus kalian coba ya apakah ini tampil apa enggak kita coba di postman ya nah alangkah baiknya kita harus login dulu ya karena apa namanya kita lihat dulu disini kan ini sudah selesai ya get barang maka kita cek lagi api.php nya gimana get barangnya nah get barang ini kita taruh di petugas ini ya jadi route get get barang barang controller class get barang ya nah ini sudah saya panggil function get barang nah berarti kita harus login petugas nah kita akan coba ya login petugas login login oke email sukeng at email password oke kita cek nah bisa ya nah ini ya nah ketika login maka disini juga sudah langsung menampilkan baga yang seret yang akan ditangkep di frontend tadi nah disini ada rule nya nah kalau sudah selesai maka sekarang kita akan mengakses yang sudah kita buat ini ya get barang oke tapi get get barang oke kita kasih header authorization piret oke kita jalankan nah tampil ya nah ini data-data yang sudah kita buat dari controller nah jadi ada piring jpg ada sender jpg oke ya nah pingnya seperti ini ya oke nah kalau sudah tampil seperti ini ya jadi artinya adalah backend sudah jadi ya backend untuk menampilkan ini sudah jadi ya untuk menampilkan barang sudah jadi nah sekarang akan kita coba untuk masuk ke dalam frontend ya oke tadi tampilnya hanya kayak gini aja nah disini akan kita jadikan yang bagus nah mungkin kita akan coba membuat kotak-kotak seperti ini ya kita ya jadinya seperti inilah kotak-kotak seperti ini ya nah disini kita akan mengambil bootstrap nah yang kita gunakan disini adalah bootstrap 4 nah maka kita akan kunjungi bootstrap 4 bootstrap 4 nah disini kita mau memilih modelnya cat ya nah jadi komponen lalu cat ya komponen lalu cat kita nyoba membuat seperti ini nah ya seperti ini contohnya ya jadi ada nama barang ada deskripsi ada ini nah ini yang akan kita ambil ini copy aja dari sini juga boleh nah disini ini akan kita kasih div flash row nah disini akan kita paste nah ya sudah jadi kenapa disini saya kasih row karena akan agar bisa menjadi baris ya jadi ini ini akan menjadi baris row itu adalah baris nah disini kita gak perlu pakai width ya biar nanti bisa 100% nah kita hapus ini juga kita 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 hapus oke kita coba dulu ya hasilnya gimana nah jadinya seperti ini ya jadinya seperti ini nah ini nanti akan kita jadi 4 ya kita jadikan 4 jadi kalau jadikan 4 berarti disini harus kita kasih ini ya harus kita kasih call call md ya give class call md kalau jadi 4 jadi disini 3 berarti ini penutup ini ini oke kita coba ya hasilnya gimana nah jadi ya seperti ini kecil ya nah kalau jadi 4 gimana kalau jadi 4 nah kita nah disini berarti kita copy kan ya ini call md 3 kenapa kok bisa call md 3 ya karena sebenarnya kalau kalau kita mau jadikan 1 selebar layar ini selebar baris ini itu adalah ukuran 12 call md 12 jadi kalau mau jadikan 2 maka ya 12 bagi 2 jadi 6 call md 6 kalau mau jadikan 4 ya tinggal dibagi tinggal dibagi 3 ya jadi call md 3 ya gitu ya oke jadi 3 kali 4 12 ya hasilnya pokoknya 12 oke ya nah disini akan kita copy ya kita coba ya kira-kira jadi berapa nah jadi 4 nah pas ya ukurannya sesuai kanan kiri oke ya 4 oke nah kalau sudah ini kita undo ya karena tadi kan hanya nyoba aja kita sisakan 1 nah karena nanti akan kita looping ya jadi disini nanti akan kita looping agar bisa menggandakan berdasarkan item yang ada oke kita refresh oke seperti ini nah sekarang akan kita isi datanya ya disini sekarang akan kita isi datanya nah seperti halnya yang lain ya misalkan kayak ini nah jadi kita butuh data ini oke berarti disini tinggal kita kasih koma data nah return disini ya kita samakan nah berikutnya disini akan kita kasih kita akan memanggil itu ya apa namanya memanggil get barang tadi dari backend kita hanya untu aja biar cepat nah nah namanya adalah ini ya oke list barang kita akan membuat list barang lalu berikutnya kita akan buat metode sobat entar ini metode oh iya get barang metode kita copy aja apa-apa biar cepat aja disini kita akan membuat metode nah ya get barang ya oke metode kurung buka tutup get barang ya lalu kurung buka tutup disini kita buat option ya option disini isinya adalah headers lalu dalamnya adalah ada authorization kayak seperti di postman authorization lalu bearer local storage get item token nah local storage get item token ini kita ngambil dari login yang dulu kita buat ya nah ini ya token ya ini kan set jadi kalau kita mau mau get token ya tinggal get item ya get item oke nah lalu disini kita manggil axios ya axios get nah yang sudah kita buat linknya tadi ini ya nah ini kan ini kita copy aja linknya ya kita copy taruh disini nah lalu option yang sudah kita buat ini kita taruh disini nah nah kita taruh disini lalu tt den kurung buka tutuk kurung buka kurung buka result panah kurawal buka nah disini sebenarnya kita cek dulu ya sebelum kita tampilkan listnya list barangnya kita resultnya kita konsul apakah datanya ada atau tidak nah kita cek ya disini kita inspect ya kita inspect element console kita kontrol shift R biasanya ya oke oh iya maaf ini karena kalau misalkan method itu kan harus dipanggil ya jadi kalau harus dipanggil maka disini kita harus membuat mounted ya nah nah dis nah gini ya jadi mounted agar get barang ini langsung terpanggil ketika kita kunjungi halaman nah ini sudah tampil ya nah datanya ada ya tadi ya nah ini di dalam di dalam nama array data index data ya lalu di dalam index data ini ada data masing-masingnya nah datanya semua ada nah berarti kita ngambilnya dari index data ini nah oleh karena itu disini result titik data jadi kita panggil data jadi biar tersimpannya itu langsung 0123 nah lalu kita simpan ke dalam disk list barang list barang ini kita ngambil dari sini oke kalau sudah tampil seperti ini sebenarnya ini konsol ini bisa dimatikan ya nah oke nah baru berikutnya kita akan tulis disini nah kita lihat aja contohnya biar cepat aja berarti kita akan buat for ini ya sama sama seperti yang sudah kita pakaikan dulu ya nah jadi di dalam ya di divnya call md3 ini akan kita kasih vfor barang list barang jadi kita ambil dari list barang ini lalu kita inisialisasikan barang in list barang bid kita coba ya kita simpan ada apa enggak kita refresh nah sudah jadi 4 ya 1 2 3 4 ya karena barangnya tadi kan ada 4 ya 3 4 ya oke ya oke kalau sudah tampil seperti ini baru disini akan kita namai ya jadi yang pertama adalah judul nah titik nama barang sudah refresh nah sudah muncul ya lalu deskripsi ini berarti ini deskripsinya barang titik deskripsi nah sudah tampil juga saya tampilkan juga harga nah ada ya disini kita kasih rp nah oke lalu berikutnya apa lagi ya berikutnya adalah foto ya foto ya nah foto ini berhubung disini itu di dalamnya nanti akan kita kasih skripnya foo maka disini kita pakai vbind ya nah vbind kenapa kok vbind karena kita mengasih skrip foo nya itu di dalam elemen ya nah attribute ya di dalam attribute nah attribute slc nah jadi disini akan kita kasih url nya http localhost yang ada di file nya tadi ya gimana tadi toko online lalu public lalu foto product nah gini ya lalu di dalam foto product kita kasih nama b titik foto nah kayak gini ya jadi alamatnya ada di mana public foto product lalu kita kasih foto kita cek ya apakah berubah nah tampil ya nah ini sudah tampil ya seperti ini oke nah kalau sudah tampil seperti ini ya maka disini kita ganti tulisannya ya namanya namanya adalah add to chart add to chart oke ya disini kita namai add to chart oke nah nanti di bawahnya kita kasih juga lah misalkan cat oh ini nanti aja yang penting ini dulu ya oke oke nah tampilnya seperti ini ya nah sekarang bagaimana cara menampilkan add to chart ya ini kayaknya perlu ada tambahan lagi ya disini saya tambahkan time danger biar warnanya merah ya disini tulisannya kurangi nah nah jadi add to chart itu nanti nambah 1 2 3 kurangi dari 3 2 1 nah kayak gitu ya oke nah kalau sudah seperti ini ya sekarang akan kita coba ya akan kita coba model chartnya oke kita lihat contoh scriptnya oke nah sebelum kita menuju ke chart ya sebelum kita menuju ke chart fungsinya chart nah alangkah baiknya kita akan meng apa ya meng mengambil librarynya chart nah disini kalau kita menggunakan foo maka nanti kita akan menggunakan foo x ya nah library foo x karena library foo x ini bisa menyimpan data ya jadi menyimpan data sementara nah disini kita akan download librarynya pakai online aja gak apa-apa jadi disini bisa kita ketik aja foo x nah ini ya foo x gitu aja nah disini ada pesen foo x kita lihat kita ambil linknya aja ya kita ambil linknya mungkin installation oh ya installation ya nah yang kita ambil itu ininya ya oke yang kita ambil itu ini ini kita copy aja ya kita copy udah gak ada lagi ya sini kita copy ya kita copy kita taruh di sini ya kayak seperti biasa kita taruh di bawahnya ini script src nah seperti ini ya src kayak seperti di atas ini tapi di sini itu foo x ya kalau di sini foo router ya axios di sini foo x ya kayak gini oke kalau sudah kita tambahkan ini ya selanjutnya adalah kita akan menambah men setting apa namanya proses penyimpanan atau menampilkan cat dan sebagainya ya nah maka di sini kita harus membuat file baru yaitu namanya adalah store .js ya kita taruh di js ya kita taruh di js sama yang lain oke store ya nah store di sini akan kita taruh di sini ya store di sini akan kita taruh di mana aja sih kita lihat contohnya aja kalau di sini contohnya ada di tengah-tengah sama aja dimana saja oke jadi kita taruh di sini juga boleh ya bawahnya ini yang penting harus bawahnya ini ini ya js garing store .js ini ya js garing store .js oke nah store ini akan kita isi-isinya nah di sini kita lihat contohnya aja script-nya nah di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ini objek Vuex ya nah yang pertama ini jadi biar tahu aruh-aruhnya oke ya jadi di sini store far store new Vuex script-store state chart jadi chart-nya ini ketika kita buka itu dalam kondisi kosong ya jadi chart yang dalam kondisi yang apa namanya ketika di awal dibuka itu dalam kondisi kosong nah nanti ketika isi maka chart ini akan terisi datanya seperti itu ya oke nah setelah kita membuat store ya habis ini akan kita terusin lagi ya nah di up.js ya up.js ini harus kita use kalau nggak di use nanti store-nya nggak masuk jadi store nah jadi store ini kita kita ngambilnya itu dari variable store ini nah far store jadi store ini kita ambil kita taruh ke dalam up ini up use store jadi biar store-nya script store akan masuk ke dalam up.js gitu ya nah kita lanjut ya nah kita lanjut ke sini ya jadi kita rencananya mau menyimpan data ya tadi ya mau menyimpan data oke mungkin yang pertama adalah kita get dulu lah ya menyimpannya nanti ya nah sebenarnya nanti yang harus kita siapkan yang pertama adalah state ya yang kedua adalah getters jadi disini kita langsung tulis aja getters nah gini kita siapin aja mutations nah kita siapin aja actions nah kayak gini sama halnya dengan ini getters mutation action dan modules ya modules nah seperti ini ya nah jadi artinya nanti kita tinggal ngisi ya kita tinggal ngisi oke yang pertama mungkin kita akan coba menampilkan data ya nah getter ini fungsinya adalah untuk menampilkan data ya nah jadi script ini kita akan contoh aja ya oke getter ini kita copy ya nah ini kita taruh disini nah jadi getter lalu di dalamnya ada index yang namanya product quantity nah artinya adalah product quantity ini fungsinya adalah untuk menampilkan kuantitas ya quantity jumlah yang kita masukkan ke keranjang ya jumlah yang kita masukkan ke keranjang nah product quantity ini ada parameternya ada dua parameter yaitu state tanah product nah product ini ini namanya bebas ya product ini nanti akan kita isi ya dari apa yang sudah kita pilih product di dalamnya nah disini ya yang kita tulis ini script ini pendekerasi item item ini menyimpan data state state cat ini memanggil ini ya state cat fine jadi data yang ada tersimpan ke dalam state cat ini akan dicari ya dicari nah dicari jika i tt id barang sama dengan product yang dari parameter id barang ada maka langsung tersimpan kesini jika ada maka item dot gate quantity nah jadi artinya nanti product quantity ini menyimpan nilai angka item dot quantity jadi nilainya jika tidak maka product quantity ini nilainya 0 ya nilainya nun nah gimana cara manggilnya ini ya nah kita akan cek ya jadi contohnya ini nah contohnya ada disini ya oke kita contoh aja ini seperti ini nah jadi nanti disini akan kita buat metode ya nah jadi di barang disini akan kita buat metode nah ini metode get count ya nah metode get count lalu parameter product nah untuk memanggil store tadi ya untuk memanggil ini getter ini untuk memanggil getter getter product quantity ini yaitu dengan cara ini ya nah 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 product disini kita return ya disini kita return agar get count ini memiliki nilai kalau di return itu berarti get count itu menyimpan nilai dis nah pemanggilannya ini dis dollar store jadi harus ada dollar store nya ya dis dollar store getter itu adalah ini getter itu ini lalu memanggil ini lalu dikasih parameter product nah seperti itu ya jadi store getter tadi lalu nama tadi nama function product quantity lalu parameternya yaitu product product ini akan tersimpan ke dalam product ini nah kalau ini kan ngambilnya ngambil state ini produk ini menyimpan data yang tadi data ini nah jadi sehingga nanti get count ini menyimpan nilai dari product quantity oke sekarang yang akan kita tampilkan ya nah tapi disini akan kita kasih script ini ya nah kita kasih logika nah ini ya oke kan kita taruh di bawah sini lah kita kasih P lah dia turun nah ini ya nah gini jadi maksudnya ini adalah gini ya jadi span jika if get count lalu dengan isinya adalah barang ya barang dari sini bukan bukan nul ya maka langsung kita keluarkan get count barang nah keluar ya datanya jika tidak maka nanti akan muncul nul seperti itu nah berarti disini akan kita kasih tulisan cat nah gini ya cat nah oke kita coba ya jadi ini memanggil gini ya nah kita coba nah muncul ya seperti ini ya karena memang kan belum kita pilih ya add to cat belum bisa kurangi juga belum bisa jadi saya klik klik ya gak bisa ya oke jadi cat nol cat nol cat nol cat nol ya oke ya seperti itu ya nah harus ada ininya kenapa karena untuk melogika dia posisinya nol bukan nol ya jadi biar ada jadi ketika posisi nol maka nanti bisa nol tulisannya nol ya nah tapi kalau misalkan bukan nol nah maka nanti akan keluar berdasarkan get count barang oke nah kalau sudah selesai nah sekarang akan kita coba membuat add to cat ya sekarang kita akan coba membuat add to cat nah cara membuat add to cat ini ya artinya adalah kita akan membuat script ini script contoh store ini jadi ini ya add to cat ini ya nah add to cat nah ini kita copy aja kita taruh di store ditaruh di mutation ya nah ditaruh di mutation nah di mutation ini kita membuat function namanya add to cat add to cat dengan parameter state dan product nah sama halnya dengan script yang di atas ya jadi disini akan kita logikakan item state cat akan mencari data jika item jika id barang barang yang ada di cat ini sama dengan product yang dari add to cat ini yang sudah saya kasih parameter tadi ini id barang ya sama berarti kalau sama itu ada jika ada ya maka jika ada maka item dot quantity nambah ya nambahkan barangnya sudah ada tinggal nambah berarti ya tapi kalau misalkan barangnya tidak ada di dalam cat maka langsung push nah state cat push jadi artinya menambah barang barangnya belum ada diadakan lalu barang tttt barang koma kita tambahkan kty atau quantity quantity tt2 1 nah kan masih baru di klik add to cat itu langsung quantity nya 1 nah gitu ya nah ini update local sore itu nanti aja biar paham aja nah ini kalau ini sudah selesai nah sekarang akan kita apa namanya akan kita panggil kita lihat contohnya aja setelah kita buat demutation maka disini akan kita buat add to cat nah ini add to cat lalu ke tombol ini oke kita kembali ke sini ya kalau sudah kita buat ini ya function functionnya dimutation kita akan membuat function ya membuat function add to cat dengan parameter product nah sama halnya dengan yang tadi ya kalau kita memanggil getter maka modelnya seperti ini tapi kalau kita mau memanggil add to cat ya nah kita harus menggunakan commit ya dollar store di dollar store commit ya commit ini memanggil mutaisen tadi lalu nama parameternya ini ya nama parameter nama functionnya adalah add to cat tadi yang ini nah ini lalu kita kasih parameter product kalau ini kan ngikut dari sini ya nah kalau ini product itu kita ngambil product ini adalah parameter product ini akan tersimpan ke dalam product yang itu ya nah kalau sudah selesai maka add to cat ini akan kita panggil melalui tombol nah add to cat tadi disini akan kita kasih V on click ya seperti ini saya tulis baru V on click add to cat barang oke jadi barang variable barang ini kan menyimpan banyak data ada id barang ada nama barang ada deskripsi ada harga dan sebagainya nah nanti barang ini akan tersimpan akan tersimpan ke dalam ini ya produk nah produk akan kesimpan ke dalam ini nah lalu langsung memanggil ini nah jadi barang tadi akan tersimpan ke dalam produk ini oleh karena itu disini saya sesuaikan ya kalau di barang itu id-nya adalah id barang yaudah diganti id barang ya kalau di database itu id ya disini kita ganti id gitu ya menyesuaikan ya oke nah jadi kalau sudah seperti ini dan ini sudah dipanggil dan ini sudah dipanggil lebih on click maka kita coba oh kita kontrol shift R mungkin oh iya kita cek oh iya ini kita lihat contohnya aja oh iya ini kita hilangkan aja A-nya ya maksudnya akhirnya oke kita akan coba lagi nah nambah satu ya nambah dua nambah tiga nambah empat ketika saya refresh akan kembali ya karena memang kalau javascript itu menyimpan ke dalam array kalau array ketika saya refresh pasti hilang kembali ke 0 nah karena itu kita butuh local storage nanti biar ketika saya klik ini maka ketika refresh maka nanti catnya akan terisi akan terisi akan di update dari local storage nah seperti itu ya gitu nah gimana kalau cara mengurangi nah cara mengurangi seperti ini nah disini kita akan sudah kita buatkan nah ini kita hapus saja nah menguranginya gimana menguranginya adalah ini kita lihat contohnya saja disini add to cat kalau menguranginya kayaknya disini tidak ada oke saya lihatkan di modal sebenarnya sih sama ya nah sama itunya disini kita akan menambah membuat ini ya remove nah ini kita akan copy ya nah kita akan menambahkan ini di mutation ya kita akan membuat function remove from product ya sama kayak seperti di atas ya ada itemnya pengecekan ya jika ada datanya maka jika datanya di atasnya 1 maka item quantity main-main maka berkurang 1 berkurang 1 kalau misalkan memang ternyata 1 atau 0 nah maka state cat state cat filter i id barang bukan product id barang ini adalah nanti akan dihapus ya oke gitu ya ini saya hapus dulu nah lalu berikutnya adalah remove from product ini akan kita panggil nah disini kan kita buat apa namanya metode nah akan kita buat metode dengan nama product sama halnya dengan yang ini kita lihat contohnya aja gak apa-apa modal remove item nah inilah kita pakai yang remove item aja nah ini ya ini jadi disini gini ya remove item pemanggilannya adalah this dollar store commit lalu disini kita panggil functionnya remove from product kayak tadi ini ya lalu kita kasih parameter this detail nah this detail ini dari mana nah berhubung ini tadi gak sama ya tadi dari modal jadi berarti disini harus dikasih product nah product lalu disini akan kita tambah gini ya jadi biar remove product remove from product ini kan ada parameternya parameternya sama dengan yang ini jadi isinya adalah detail barang ya nah maka disini saya tambahkan parameter nah ini parameternya product berarti di tombol di tombol kurangi ini akan kita kasih V on klik nah gini ya lalu disini saya kasih sama halnya dengan ini ya oke kita akan coba ya berkurangkan ya bisa berkurang ya oke seperti itu ya nah kalian harus bisa jangan sampai tidak bisa nah ketika saya refresh itu pasti hilang ya nampak lagi nah gimana caranya supaya tidak hilang nah oleh karena itu kita akan memanfaatkan local storage ya nah local storage nya adalah pengaturan seperti ini nah local storage nya nah di store ya di store ini kita lihat contohnya di store ini disini akan kita buat function ya sebentar kita lihat dulu oke jadi disini akan kita buat function nah function ini fungsinya adalah untuk mengupdate apa namanya mengupdate local storage local storage ini ya jadi artinya gini ya cat yang ada di state ini ini biar tidak hilang akan kita masukkan ke dalam local storage intinya seperti itu jadi biar tidak hilang ketika di refresh kita masukkan ke local storage ya nah intinya seperti itu kita copy aja atau silahkan di ketikan ditambahkan di atasnya nah ini ya jadi artinya adalah gini function ini ada parameternya yaitu chart nah lalu chart ini isinya adalah ya isinya chart itu yang sudah kita pilih lalu kita masukkan ke dalam local storage local storage set item namanya chart nah disini kita set json.signify jadi awalnya disini bukan string akan kita jadikan string ya biar bisa masuk ke dalam local storage nah kalau sudah tersimpan seperti ini 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 gak bisa apa-apa kalau gak dipanggil function itu harus dipanggil nah cara memanggilnya gimana nah seperti halnya tadi saya hapus-hapus ya nah jadi setiap ada proses itu akan kita taruh ke dalam apa ya ke dalam ini ya ke dalam function-function ya nah ketika ada perubahan add to chart kita taruh sini remove from product kita taruh sini ya oke nah disini akan kita panggil kalau gather kan gak mungkin ya nah ini ya ketika ada perubahan aja kayak gini kan ada perubahan kita taruh disini disini kita kasih prod oh sorry sorry oh state chart sorry state dot chart ya jadi state ini adalah kita manggil ini state chart jadi artinya state chartnya ini kita masukkan ke dalam local storage ya chart kayak gini ya nah ini sudah lalu yang remove remove kan juga ada perubahan ya oke kita taruh disini nah sama state dot chart nah ini juga belum apa-apa karena ketika saya refresh tetap aja hilang ya nah hilang kenapa karena chartnya tidak di update tidak di update dengan local storage apa ya local storage nah maka sekarang chartnya ketika di refresh chart itu akan kita isi dengan isinya local storage yang sudah yang sudah ada isinya chart seperti itu gimana caranya nah kita lihat ya contohnya nah kita bisa menggunakan ini ya nah jadi kita membuat metode ya metode yang ada di mutation kita taruh disini ya nah update chart from local storage nah disini state kita buat deklarasi chart local storage get item chart jadi kita 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 manggil chart kita masukkan kesini jika ada datanya maka state chart akan menyimpan data chart yang tersimpan ke dalam di dalam local storage tapi harus di jason parse karena posisinya lagi string nah supaya tidak string maka dijadikan parse nah dikonversi yang nanti akan dijadikan bukan string nah kalau kalau sudah seperti ini ya gimana supaya bisa tersimpan nah ini akan kita panggil melalui melalui update.js kita lihat contohnya jadi kita taruh di ya kita taruh di mounted di up ya nah kita taruh kita kasih ini nah kita taruh di up lalu di mounted ya karena mounted itu kan ketika dikunjungi halaman itu maka akan menjalankan script yang ada di mounted ya nah kita taruh disini ya di store commit ya ingat kalau kita eksekusi script nya mutation maka kita menggunakan commit ya nah kita panggil function update chat from local storage nah dari sini ya nah ini oke nah ini kan parameternya dari state ya tidak usah diisi disini ya nah tidak perlu kita isi parameter nah kalau sudah seperti ini maka secara otomatis ya maka secara otomatis chat dari foo nya itu ketika di refresh akan langsung terisi kembali dari local storage ya kita cek ya kita refresh kita refresh oh ada yang nyeron yang nyeron kontrol oh anu apa namanya log out kita coba ya tadi kayak ini ke log out ya ke log out otomatis langsung login ya ini saya refresh maka jadi tetempat ya saya tambahkan 2 saya refresh akan jadi tetap 3 dan 4 2 ya saya refresh tetap 1 ya seperti itu ya caranya untuk agar tidak hilang ya oke itu caranya membuat cat nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa menampilkan modal misalkan aku pingin disini itu ada apa namanya tombol lagi yaitu detail detail barang di dalam detail barang itu ada ya sama seperti ini ada ini sama ini ya kita coba ya nah hitung-hitung nanti agar bisa ya pakai modal nah jadi disini akan kita tambahkan kurangi lalu disini saya kasih ini detail detail barang ini ya nah detail barang ini ketika di klik itu nanti akan menampilkan modal ya oke kita cek dulu kita kasih warni ya gak apa-apa nah ketika saya klik ini maka nanti akan keluar modal nah modal itu akan kita isi isinya ini ya ini yang sama sih dengan ini maksudnya nanti ketika deskripsinya itu buahnya maka nanti deskripsinya itu kita kasih sedikit disini ya ketika mau melihat detailnya maka nanti deskripsinya keluar semua ini tujuannya sih itu ya nah oke nah gimana caranya bisa mengeluarkan modal disini nah disini kita akan coba modalnya itu kita taruh luar ya karena modal itu kan selalu dipakai banyak komponen biasanya ya nah kita taruh luar aja nah gimana caranya nah caranya adalah seperti ini disini kita harus membuat script moda dulu ya kita namai modal.jels oke lalu seperti halnya yang lain ya nah sama template oke nah scriptnya ini adalah script modal nah mungkin disini akan kita cari modal modal itu ada di mana ini ya ada di komponen ya lalu modal nah disini akan kita copy aja scriptnya ya ini aja kita copy scriptnya ya yang biasa biasa aja taruh sini oke ya nah seperti ini ya lalu lalu disini akan kita namai ya id untuk sebagai pemanggilnya aja ya id detail barang nah ini ya id detail barang nah disini nanti akan dipanggil melalui ini nah agar modal ini bisa dipanggil di barang nah maka disini kita harus membuat komponen nah sekarang ini kalian harus belajar membuat komponen nah cara membuat komponen itu kita contohin aja disini ya biar cepat nah barang disini kita harus membuat komponen nah ini ya di atasnya data atau dimanalah terserai itu disini ya nah komponen modal oke namanya modal jadi disini kita manggilnya itu dari dari modal ini ya nah ini par modal dari itu ya oke ya nah kalau sudah selesai maka akan kita coba kita panggil apakah bisa nah ya kali ini sudah sudah include ya sudah terpanggil nah sekarang akan kita coba disini cara memanggil modal itu seperti ini ya disini harus kita kasih data token modal lalu lalu disini kita kasih data target data target oh ya target tadi detail barang ya disini saya kasih pagar aja wis ya nah ini kayaknya pagar juga ini ya data data target target detail barang ya nah oke sekarang kita coba ya kita coba klik oke belum data togel modal kita lihat contohnya aja aja biar cepet modal so data target data toggle modal oke habisnya aman ya kita lihat dulu oke ini ada yang kurang ya ini kita isikan ini disini kita kasih modal nah gini ya modal berarti M nya besar oke kita coba dulu kalau misalkan tidak bisa nah bisa ya oke oke bisa 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 oke sudah bisa jadi kurang ini aja sih kurang kita buat ini oke kalau sudah selesai jadi ini modal ini tag modal ini kita manggilnya dari ini komponen modal ini nah kita buat tag disini nah sehingga bisa terhapit oke nah sekarang akan kita isi ya bagaimana caranya data-data yang dari barang ini akan tampil di modal ini nah maka disini akan kita kasih ini ya contohnya aja dari sini ya nah kita akan membuat metode view product oke jadi disini akan kita buat metode view product nah view product ini ya view product ini nanti akan mengisi data ya mengisi data ini nah ini produk ini kita taruh disini kita kasih nul nah ya jadi produk sama dengan kalau misalkan dicontoh ini produk sama jadi disini kita akan membuat produk sama dengan jadi ketika di klik modelnya maka produk ini langsung terisi detailnya data-data detailnya ketika saya klik barang yang lain maka produk ini akan berganti barangnya terisi data-data yang lain yang sudah kita klik nah produk ini kita update melalui metode view produk nah ketika view produk dipanggil maka membawa parameter lalu produk ini mengisi terisi dari produk dari parameter ini ini tujuannya untuk mencoba saja ya konsol nah untuk mengisinya jadi disini view produk ini kita panggil nah kita panggil disini detail jadi disini akan kita kasih pay on click ya kita panggil dengan parameter nah jadi pay on click view produk membawa parameter barang ya nah barang ini akan tersimpan ke dalam ini produk lalu tersimpan ke dalam variable produk nah berarti produk ini langsung ada isinya ya nah lalu supaya produk ini bisa masuk ke dalam modal maka produk ini yang namanya produk ini akan kita sisipkan disini nah kita kasih d2 detail sama dengan produk namanya namanya tadi produk jadi produk ini saya ambil dari ini nah ya saya ambil dari ini nah lalu disimpan ke dalam detail nah detail ini akan berubah menjadi variable yang bisa kita buka di modal nah seperti itu ya jadi produk ini adalah ada isi datanya detailnya lalu produk ini akan tersimpan ke dalam detail detail ini bisa dibuka disini nah disini akan kita teruskan menggunakan prop nah disini saya tuliskan detail nah detail ini ini adalah dari dari detail ini jadi ini adalah seperti parameter seperti parameter yang mana nanti detail ini bisa kita akses dari prop ini nah detail ini ya nah jadi detail ini bisa kita keluarkan nilainya misalkan apa ya ini nama barang nah nama barangnya disini ya saya keluarkan misalkan saya kasih judul hal lima detail nama oke ya kita cek oke ya nah ini kayaknya detail ini ketika saya kunjungi halaman ini detail itu 0 jadi ini ini sudah bisa diakses tapi datanya detail ini 0 jadi gak bisa diakses jadi disini kayaknya harus dikasih logika vif nah kayak gini jika detail ini true ada nilainya maka ini bisa diakses jika detail ini kosong maka ini tidak bisa diakses kita coba ya nah bisa kan kita klik do meja kita klik do kita klik sendok nah gitu ya oke jadi intinya harus ada ini ya vif detail detail ini mengecek props ini ya variable props ini nah ada datanya pandai kalau ada datanya maka bisa diakses kalau tidak ada datanya ya tidak bisa diakses jadi biar tidak error saja ya nah yang berikutnya ya sama yang lain sama halnya dengan yang lain ya disini kita kasih gmg src sama dengan yang tadi sama dengan yang barang tapi ini ya berarti ini detail oke nah disini saya kasih style biar biar 100% aja 100% ini ya style with salutations gak cek oh ada yang salah kita cek errornya not not fun saya cek lagi Hai takut saja mungkin Oh iya ya berarti gara-gara foto ya gmg bpn src localhost buka online papi foto-produk tes detail foto style style with Oh ini dirunya ada petiknya diri Nah keluar ya bagus kan Oke nah kalau sudah seperti ini ya berikutnya akan kita kasih deskripsi detail deskripsi ini ya lalu sama hanya dengan yang tadi ya kita tambahkan setelah deskripsi harga ya disinilah sama-sama dengan ini juga detailnya enggak nah ini ya dari sini harga sampai ini kita edit ini nah kita editnya ini kan awalnya aslinya kan detail ya jadi barang ini kita nganti detail nah ini kan masih belum ada ya get account nah kita kopikan aja tapi kita kopikan aja ini juga enggak ada kita kopikan aja dan langsung ke sini ya mulai dari cat account berarti ya ini ini kita kopi aja lalu sampai sini Oke kita taruh disini metode berarti ya metode berarti ya metode nah ini ya set account produk oke oke coba get account titiknya ya di ada semua ini juga ada ini juga ada sudah ada semua kita coba ya jalankan ya bisa fungsi kan ya yang sih cocoknya batem ini tidak ditaruh kita taruh di sini biar bagus jadak plus ada air atau kurang satu ya satu ya saya tanpa 4 ya disini empat otomatis 2 disini 2 ya sudah otomatis ya ketika saya refresh maka akan tetap 2 nah ini sudah nah sekarang baru kita akan menuju ke tampilan cat keranjang ya gimana cara membuat keranjang nah jadi keranjang itu nanti menu sendiri jadi mungkin di sini di atas ini saya kasih keranjang gitu ya jadi eh di barang paling atas di sini eh saya kasih tombol button aja ya kita kasih flash MPPN sukses keranjang nah ini ya kita lihat dululah biar keren Oh ya sudah ya Nah ketika saya klik ini maka ini berubah keranjang ya Nah gimana caranya membuat ya sama seperti yang biasanya ya Oh bentar ini kan sama seperti link yang lain seperti halnya link seperti ini ya oke berarti di sini akan kita kasih ini aja pakai aja ya di sini ada ya keranjang keranjang oke keranjang nah kalau kita membuat halaman ya nah kalau kita membuat halaman ya kayak seperti biasanya kita membuat ya jadi di sini kita membuat new ya kita simpan keranjang keranjang ya namanya keranjang di sini kita kasih keranjang oke oke ya oke oke ya namanya keranjang oke ya kalau sudah kita buat alaman yang pastinya kita akan menambahkan harus ya ini keranjang ini kita namain urutnya besar juga urutnya besar oke nah setelah kita tambahkan part yang pastinya juga kita tambahkan disini juga oh ini sudah ada disini ya gak apa-apa yang belum silahkan tambahkan skrip src.js keranjang ini ya oke nah kalau sudah menambahkan disini ya pastinya bisa dibuka ya kita coba ya klik loh bisa kan klik bisa ya klik oke sekarang kita akan isi ya disini akan kita isi nah keranjang kita buka keranjang dulu ini kan yang ini keranjang nah ini ya nah di keranjang ini nanti ada akan ada proses penyimpanan data ke data base ya nah mungkin kita lihat contohnya mengajar saya cepat nah ya weh sini kita boki semuanya ajar ya nah disini kita kasih nah nah jadi gini ya disini kita kasih jodol ya nah k2 blablabla list dicat nah kita buat tabel ya kita buat tabel dengan class ini biar bagus ada classnya lalu header ini adalah header kita kasih isinya adalah nama barang cty subtotal ya subtotal artinya adalah biar tau subtotalnya berapa ya nah lalu di bodynya ya di bodynya akan kita kasih ini nah ini belum kita set ya get chart ya nah disini akan kita set get chartnya atau gini aja ini nanti dulu ya nah kayak gini ya posinya kayak gini ini juga nanti nanti nah gini ya nah akan kita coba sekarang nah jadinya seperti ini ya list dicat nama tty subtotal aksi ya nah sekarang akan kita isi kita lihat kan ininya gak adalah kita mau mengeget data ya mau mengeget data jadi kita harus membuat ini ya kita harus menampilkan data nah ini ya nah get chart nah get chart disini kita menggunakan komputir ya nah komputir itu real time ya komputir itu real time gak leren dibanggil jadi nanti jadi nanti intinya ketika get chart ini disisipkan maka secara otomatis akan real time akan langsung tampil nah disini get chart ini ya get chart ini kita kasih return ya jadi kita kasih return agar nanti get chart ini ada isinya ya jadi function yang langsung ada isinya nah isinya apa isinya ya pasti chart ya chart yang sudah disimpan nah disini gimana caranya manggil chart get getter ya pastinya kita akan memanggil getter nah kita belum punya function chart items nah maka kita harus membuat chart items nah disini kan kita belum membuat chart item ya nah getter malah gak ada chart item ya nah scriptnya adalah ini nah sedikit ya kita taruh di getter nah kita harus sini ya oke nah maksudnya gini jadi functionnya adalah chart item state yang adalah parameter kita ngambil dari sini nah lalu returnnya adalah return state chart jadi isinya chart itu langsung tersimpan ke dalam chart item ya return jadi return itu function yang membawa nilai nah chart item sudah jadi cara panggilnya adalah getter lalu chart item nah ya store getter lalu chart item maka get chart ini sudah langsung ada isinya nah sekarang baru akan kita buat chart item kita 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 ngerti aja biar cepat nah ini ya nah ini ya jadi di body itu get chart ini langsung kita panggil ke sini ya get chartnya kita langsung panggil ke sini dengan inisialisasi chart port kita panggil kita panggil lalu kita akan lalu kita jalankan akan mengulang ya jadi disini akan kita tampilkan chart nama barang chart quantity jadi yang sesuai dengan isi dari database ya nah disini untuk menampilkan subtotal itu kita bisa mengakali ini chart quantity dikali chart harga nah chart quantity dikali chart harga maka akan keluar subtotal lalu disini akan kita kasih yang namanya button button danger pay on click remove item chart jadi artinya adalah remove item ini memang fungsinya untuk menghapus atau mengurangi lah ya mengurangi jadi nanti ketika di klik ini akan mengurangi kayak tadi lalu disini add to chart chart kayak tadi itu menambah ya nah berarti kalau disini ada remove item add to chart maka kita harus membuat metode ya contohnya halnya seperti ini nah jadi ini ya nah ini nah jadi disini kita harus membuat metode nah ini ya jadi add to chart nah product parameter remove item sama splitnya seperti tadi ya nah parameter ini kita ngambil dari chart ini ya chart dari sini kita coba ya oke paham kan ya jangan sampai nggak paham ya yang penting tahu alurnya ya nah metode oke nah sekarang akan kita coba nah bisa ya ini saya add nambah nah disini juga otomatis ya kenapa kok bisa otomatis karena kita pakai komputit kalau komputit itu real time saya klik 2 maka disini akan langsung nambah nah langsung nambah langsung nambah saya klik ini maka berkurang klik ini berkurang ini saya refresh maka akan detak kenapa ya karena disitu kan sudah ada local storagenya yang sudah kita set ya oke ya nah sekarang kita akan menuju ke menyimpan data ke database nah berarti disini kita harus membuat tombol check out ya harus membuat tombol check out nah disini check out ya biar bagus kita kasih crash nah ini ya check out nah check out ini menuju ke penyimpanan ke database ya nah berarti kita lihat contohnya aja nah jadi disini sih simpan db ini menuju ke store chart to db nah disini kita harus menyiapkan check n nya ya gimana caranya nah maka kita terangkan dulu ya jadi disini nanti tadi sudah saya terangkan sedikit ya nah di petugas itu akan kita tambahkan store chart to db ya nah silakan kamu ngasih root post ini transaksi controller class store nah artinya adalah kamu harus sudah mempunyai controller transaksi atau transaksi controller dan transaksi modem yang sudah tadi saya suruh untuk buat ya nah ini ya silakan membuat ini ya ini protesnya nah kita lihat store ya store controller nya transaksi controller nah transaksi controller store ini ya nah disini kita kasih request ya lalu dollar rack ya seperti biasanya lalu disini akan kita kasih tanggal oh ya database nya kita lihat dulu ya database nya seperti ini jadi nanti yang pertama kita inputkan itu adalah transaksi kenapa transaksi karena transaksi dengan detail transaksi ini hubungannya adalah one to many ya jadi satu transaksi bisa banyak detail transaksi satu detail transaksi hanya di satu transaksi artinya adalah gini ada detail pasti ada transaksi ada transaksi belum tentu ada detail artinya adalah ada transaksi itu itu boleh kosong ya misalkan ada transaksi detail transaksinya boleh kosong tapi kalau detail transaksi itu ada maka harus ada transaksi ya nah intinya adalah transaksi ini adalah notanya transaksi ini notanya lalu detailnya ini adalah barangnya, item-item yang masuk, yang dibeli nah itu ya oke, oleh karena itu detail transaksi ini ada ID transaksi ya detail transaksi ada ID transaksi oke nah, jadi nanti yang akan kita isi dulu adalah transaksi dulu baru setelah itu detail ya, karena menciptakan ID transaksi dulu, baru menginsetkan data detail, oke nah, disini akan kita masukkan transaksi transaksi ya, grid ya jadi kita buat tanggal transaksi kita jat disini transaksi, ini isinya apa ya, tanggal transaksi grand total tanggal transaksi kita set tanggal sekarang grand total kita set kosong dulu nanti di akhir akan kita update nah, baru setelah itu grid nah, sudah proses selesai baru setelah itu kita logika jika proses ini jika proses ini sukses maka ID yang apa namanya ID transaksi yang barusan insert tadi itu kita ambil itu dengan cara ini dollar process ID transaksi ini artinya adalah kita ngambil ID transaksi yang baru saja kita buat ini ya nah setelah itu ini sudah kita dapat ID transaksi nya ya grand total posisi 0 ya, kita set 0 lalu kita ulang kita tampilkan data ya for each dollar rack get data post jadi data post ini adalah isinya chart ingat data post ini adalah isinya chart yang mana nanti akan kita set data post ya, data post ini menyimpan datanya chart nah, data chart itu kan pasti lebih dari satu data walaupun itu disini saya for each atau kita tampilkan semuanya dengan menggunakan perulangan data post jadi ini intinya berupa re ya berupa re datanya lebih dari satu s dollar g data ini terserah namanya apa saja lalu baru akan kita insert create ya ya sama dengan nah, disini kita isi atau create detail model atau kita insert detail model dengan menggunakan ID transaksi yang sudah kita ambil nah ID transisinya adalah ID transaksi yang sudah kita buat ini ID barang ID barang kita ngambil dari g data ID barang gty nah, kita lihat ya ini data bisa ya detail nah ID transaksi ini sudah ini sudah ID barang ini ini gty nah ini nah dollar g data quantity nah baru setelah itu kalau sudah selesai insert detail sudah terisi baru kita tentukan grand total ya grand total ini ini akan kita update dengan menggunakan ini g data harga dikali quantity ya dari data pos ini ya g data harga kali quantity lalu ditambah nilai grand total sebelumnya sebelumnya 0 maka 0 ditambah hasilnya ini hasilnya 1000 misalkan 1000 ditambah hasilnya ini dan seterusnya sehingga grand total menyimpan nilai total total semuanya nah baru setelah itu kalau sudah selesai grand total sudah ada semua sudah di proses baru kita update transaksi nah sama kan kayak ini ya tapi update transaksi model where ID transaksi sama dengan ID transaksi lalu update grand total grand total yang kita ambil dari sini nah ini harusnya ada logika sukses tidaknya tidak apa-apa jadi disini saya set langsung sukses nah tidak apa-apa jadi harusnya ini sih kita logikan tapi tidak apa-apa kayak gini sudah cukup nah disini return return response jasonnya adalah status true jika sudah melalui ini semua message sukses menyimpan ke dalam data piece nah ini jika tidak jika tidak tadi nah jika proses apa ini jika create transaksi ini gagal maka akan return response jasonnya ke sini status false message gagal menyimpan ke data piece nah sudah selesai nah tinggal kita cek api nah apinya seperti ini ya jangan lupa kalian harus nge-use app controller transaksi controller ya seperti itu ya di controller pun jangan lupa juga untuk nge-use model transaksi model detail model kenapa karena kan tadi ada ini ya ada transaksi model ada detail model dipakai semua jadi harus di-use oke nah baru sekarang akan kita coba nah silahkan kalian bisa mencoba apa namanya mengetes program backend ini di postman yang pertama adalah mungkin create ya ya mungkin bisa langsung ke sini lah bisa langsung ke apa namanya ke aplikasi sini gak apa-apa ya bisa langsung ke aplikasi sini ya nah jadi ini kita copy aja silahkan kamu ketik aja nah jadi simpan db nah kayak tadi ya seperti layaknya kita apa tadi menyimpan data dan sebagainya atau mengetah data ya kita buat option lalu headers authorization bearer token ya nah option ini kita kita taruh di axios ini ya nah data data cat item nah ini ya data post yang tadi saya masukkan tadi data post yang dari backend ini nah get data post ini kita set disini variable data lalu data post menyimpan nah menyimpan isinya dollar store getter cat item cat item ini kita ngambil dari sini nah ini ya getter cat item artinya adalah semua isi cat itu akan kita ambil semuanya ya akan kita ambil ditaruh di data post nah lalu berikutnya data ini akan kita taruh disini ya disini lalu dan result nah boleh silahkan dicoba result ini di console itu sukses apa enggak ya nah kalau sukses ya maka silahkan kamu coba ini ya atau atau gini tidak apa-apa coba sekarang kita akan mencoba console ya console oke sekarang akan kita coba nah sekarang kita coba ini yang ada ini sangat banyak banyak nah ini nah disini sambil kita inspect element bukan console ya jadi sambil kita inspect element kita klik oh sorry check out nya belum kita belum kita set untuk nah disini kita kita copy kita kasih disini pay on klik nah ini ya click nah sudah kayak gini kita refresh nah kita klik nah disini langsung keluar ya datanya message sukses menyimpan ke dalam database status true ya status true akan kita check disini ya kira-kira yang tanggal sekarang itu ada enggak di transaksi eh 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 ini desain tanggal 10 bulan 5 nah ini ya nah ini ada semua ya lalu ID 21 ID 21 disini ada enggak ID 21 kita sortir ada yang masuk ya oke nah baru kalau sudah sukses ini akan kita ano apa namanya akan kita keluarkan dengan apa ya alat-alat dan sebagainya message jadi message dan status ini tersimpan ke data ya data message status oke sekarang akan kita logika jadi disini saya aktifkan lagi ya ini saya hilangkan nah jika if data status tadi ya data status true maka alert result data message nah keluar ininya nah setelah itu kan setelah kita check out itu kan pastinya aneh ya pastinya disini hilang semua ya akan jadi 0 akan jadi kosong semua maka kita harus membuat reset ya maka kita harus membuat reset dan kembali ke apa ini kembali ke barang tampil barang nah gimana caranya membuat reset alias menghapus semua nah disini kita harus membuat function di store oke kita cek contohnya aja reset reset ini ya reset ya kita buat di mutation kita buat di mutation disini berarti nah kita buat reset ya fungsin reset dengan parameter state lalu state chat kosong lalu kita update ya ingat lalu di update kosong update local storage state chat nah liat state nya akan kosong juga nah lalu berikutnya reset ini akan kita panggil ke keranjang nah sudah kan ya dollar store commit reset nah nanti akan bilang semua dis dollar router push barang jadi menuju ke apa menuju ke halaman barang dan posisinya adalah 0 semua kita akan cek ya kita stop nah hilang posisi 0 semua ya seperti itu ya nah oke ya mungkin cukup dari saya seperti itu ya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian belajar untuk persiapan UKL dan tugas-ugas yang dari bapak ibu ya jadi silakan dipraktekan ya jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau apa silakan dibanyakan oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati